Penggiriman benih lobster ilegal yang melibatkan dua orang kurir berinisial DHK dan DPW digagalkan setreskrim Polres Pacitan. Adapun dari tangan keduanya, polisi mengamankan 16.400 ekor benih lobster senilai 200 juta rupiah. Dari hasil keterangan para tersangka, benih lobster tersebut bakal mereka kirim dari kecamatan Tulakan Pacitan ke Bandung. Selain itu, dari hasil pemeriksaan keduanya juga diketahui bahwa penggiriman benih lobster tersebut bukan kali pertama dilakukan, tetapi sudah ketiga kali ini. Kapolres Pacitan AKBP Wiwit Ariwi Bisono mengatakan, keduanya ditangkap ketika melintas di wilayah kecamatan Punung kemarin malam. Saat itu keduanya sedang berhenti untuk keperluan buang air kecil. Di samping telah menangkap DHK dan DPW, pihaknya kini juga tengah memburu es yang diketahui sebagai pengepul asal Bandung. Dari tangan es, kedua kurir asal Pacitan dan Tulungagung itu mengaku mendapat upah sekitar 4,2 juta rupiah untuk sekali kirim. Dari tangan es, kedua kurir asal Bandung.